Selamat pagi teman-teman ini saya punya sebuah unit ini ya punya kawan lah minta di setting untuk memisluk jadi regulatornya saya gunakan regulator jina ini outputnya 2000psi LW poligon 60 cm itu ya 2000psi lah sekitar itu pokoknya dapat speednya pakai nsa15 green itu 940 fps akurasinya sangat bagus sangat istimewa lah 60 meter tuh sangat bisa groupingnya ya kira-kira koin 200 atau lebih besar dari kukus sedikit kemarin saya coba cuma lima tembakan sih tapi bener-bener akursinya bagus ya gandeng terus saya coba dengan beberapa memis lokal tanpa merubah settingan sanapannya itu masih kelihatan bagus semua ini produk lokal ya produknya Pak Baker Yadi semuanya bagus eh saya tembakan enggak enggak jauh sih hanya 20 meter tuh pelurunya gandeng semua rapat bagus dari situ saya punya pandangan bahwa memang memisimus ini bisalah dengan LW poligon tinggal nanti loading sama atur speednya aja kemungkinannya performansinya bisa sama-sama dioptimalkan cuma ada beberapa tiga memisimus yang tidak bisa ini kalau ini lompat ini enggak bisa dipakai ini juga produknya Pak Baker Yadi ya tapi bukan berarti ini pelurunya jelek gitu cuma dari hasil tes dengan senapan apa adanya tanpa merubah settingan tiga memisimus ini yang berantakan kalau ini bukan bukan punya Pak Baker Yadi ini yang copy NSA dan ini yang 10 green tadi saya coba dengan settingan senapan yang sama ini loncat loncatnya jauh kalau ini enggak loncat sama sekali ini tetap nempel pelurunya jadi saya punya kesimpulan memisimus ini mungkin masih bisa dipakai di peluru di laras LW maksud saya tinggal nanti penyesuaian loading sama atur speednya oke gitu ya teman-teman mudah-mudahan saya ada kesempatan nanti saya coba tes reviewnya ya hasilnya seperti apa mungkin di jarak 50 atau di atas 50 meter karena senapan ini sudah keburu diminta sama yang punya kalau memang sudah selesai kirim mas gitu kalau pakai NSA wess udahlah pokoknya istimewa ini Demet dekil untuk power ini saya memang ngakui ya untuk produk 88 hanya kendalanya ini loh triggernya kurang lembut konstruksinya lah kalau menurut saya yang mungkin perlu dibenahi Oke gitu ya teman-teman mudah-mudahan ini bisa jadi referensi untuk teman-teman thank you selamat menikmati